video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai materi tipe data string kalau kita bicara tentang tipe data string seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya suatu variable yang memiliki tipe data string itu value-nya bisa terdiri dari satu karakter atau lebih dari satu karakter karakternya apa saja bisa numerik bisa alfabet ataupun simbol yang lain bisa campuran dari numerik alfabet alfabet simbol dan sebagainya sekarang kalau kita misalkan punya value yang isinya numerik semua bedanya antara value ini bertipe data integer dan bertipe data string dibedakan dengan adanya quotation mark tanda petik 1 atau tanda petik 2 misalkan kalau kita punya variable data yang isinya 2020 tetapi diawali dengan tanda petik 1 dan diakhiri tanda petik 1 maka ketika kita lakukan perintah type data maka outputnya adalah string tetapi ketika kita punya variable data yang isinya 2020 tanpa adanya quotation mark ketika kita lakukan perintah type data maka outputnya adalah integer jadi walaupun sama-sama kontennya adalah 2020 tetapi yang sebelah sini diawali dan diakhiri dengan tanda petik sedangkan yang sebelah sini tidak ada tanda petik maka akan berbeda tipe data sekarang kapan kita pakai petik 1 atau petik 2 dua-duanya boleh asal seragam jika diawali dengan tanda petik 1 maka diakhiri juga dengan tanda petik 1 jika diawali dengan tanda petik 2 maka diakhiri juga dengan tanda petik 2 sekarang akan saya tunjukkan misalkan kalau kita ingin memasukkan tanda petik 1 ini bagian dari string maka harus kita awali dan akhiri dengan tanda petik 2 atau sebaliknya jika kita menginginkan tanda petik 2 ini bagian dari string maka string tersebut harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 1 misalkan kita punya data 2020 yang tadi kita lakukan print maka kita punya variable data yang punya tipe data string karena diawali dan diakhiri dengan tanda petik 1 sedangkan isinya adalah karakter-karakternya adalah ada 4 karakter yang isinya adalah 2020 gitu ya ada 4 karakter akan tetapi ketika kita ingin memasukkan tanda petik 1 ini bagian dari karakter di dalam variable data maka kita harus awali dan akhiri dengan tanda petik 2 misalkan seperti ini oke kalau yang di sini karakter penyusun data adalah 2020 saja ada 4 karakter sedangkan yang sebelah sini ada 6 buah karakter yaitu tanda petik 1 2020 dan tanda petik 1 gitu ya oleh karena itu untuk menandakan bahwa ini adalah bertipe data string karena tanda petik 1 sudah kita gunakan sebagai bagian dari karakter maka kita harus awali dan akhiri dengan tanda petik 2 begitu juga ketika kita menginginkan kalau tanda petik 2 itu bagian dari karakter maka kita awali dan akhiri string kita itu dengan menggunakan tanda petik 1 contohnya seperti ini ya oleh karena itu sekarang tanda petik 2 ini bagian dari value string yang terdapat pada variable data kita di video sebelumnya juga sudah dijelaskan tipe data string juga bisa dilakukan operasi ada 2 operasi di sana yaitu operasi concatenate yaitu menggabungkan dengan menggunakan simbol dengan menggunakan operator plus sedangkan operasi berikutnya adalah repetition yaitu mengulang kembali stringnya dengan menggunakan operator kali sudah dicontohkan pada video sebelumnya oke sekarang ini adalah review dari tipe data string sekarang kita coba akses dari setiap karakter yang terdapat pada tipe data string misalkan kita punya variable data yang punya tipe data string dengan value kelas algoritma kita nanti bisa retrieve bisa akses satu karakter atau beberapa karakter dengan menggunakan bantuan offset kalau kita bicara tentang offset offset adalah posisi dari suatu karakter di dalam variable dengan tipe data string yang dihitung mulai dari posisi awal yaitu K hanya saja offset ini akan dimulai dari 0 jadi misalkan S ini adalah offsetnya sama dengan 4 dia berada di posisi offset yang keempat karena dihitung mulai dari posisi yang pertama yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4 K ini berada di posisi pertama akan ditunjuk dengan offset 0 L ini berada di posisi yang ketiga karena offset dimulai dari 0 maka dia akan memiliki offset bernilai sama dengan 2 begitu juga sampai yang terakhir ini kita bicara tentang offset jadi offset atau index nanti kita juga bisa kenal dengan nama index ini dimulai dari 0 posisi pertama dimulai dari index 0 kalau di python oke sekarang kita punya pola umum untuk mengakses karakter atau beberapa karakter di dalam suatu tipe data string yaitu nama stringnya nama variable yang punya tipe data stringnya kemudian cara aksesnya itu kita menggunakan kurung siku ini ada A.2B titik 2 ini kita bisa baca sampai dengan kalau kita mengakses suatu string dengan perintah seperti ini A sampai dengan B maka kita akan retrieve karakter kita akan mendapatkan beberapa karakter mulai dari offset yang ke A sampai dengan offset yang ke B-1 ini rumusnya lantas bagaimana kita bisa mengakses satu karakter saja maka kita tinggal kurung buka kemudian kita ingin akses ke offset keberapa kemudian kurung tutup ini adalah beberapa contoh aksesing karakter di dalam variable tipe data string misalkan saya akan beri contoh data adalah kelas algoritma oke jika kita ingin akses variable kita ingin akses karakter L kita tahu bahwa L ini berada di offset yang ketujuh maka bisa kita lakukan seperti ini offset yang ketujuh maka kita akan dapatkan L misalkan kita ingin akses variable karakter I dan kita tahu bahwa I ada di offset ke-11 posisi yang ke-11 yang dimulai dari 0 0 ini adalah posisi pertama dari karakter yang terdapat pada variable data maka bisa kita lakukan seperti ini data offset yang ke-11 oke I sekarang jika kita ingin mengakses beberapa karakter sekaligus maka kita bisa lakukan perintah ini A sampai dengan B hanya saja kalau kita tulis A sampai dengan B maka akan mendapatkan karakter mulai dari offset yang ke A sampai dengan offset yang ke B-1 misalkan kita ambil karakter LA dua karakter yaitu LA maka bisa kita lakukan seperti ini LA ini ada di offset kedua dan offset ketiga LA itu ada di offset kedua dan offset ketiga oleh karena itu kita lakukan titik 2 atau sampai dengan 4 bukan 3 oke ya karena yang kita retrieve adalah sampai dengan 4 minus 1 oke sampai dengan B minus 1 oke kalau ini kita beri kita ganti dengan 3 maka yang kita retrieve adalah L saja misalkan kita ambil las pasi al maka al ini karakter terakhir adalah 7 maka B nya kita set 8 las pasi al oke ini adalah cara akses karakter beberapa karakter dalam suatu tipe data string ini adalah akses satu karakter dalam tipe data string kita nanti juga mengenal seperti ini jika kita tidak tahu jumlah karakter yang terdapat pada string ini berapa dan kita ingin mengakses karakter terakhir bisa kita gunakan minus 1 minus 1 ini menyatakan bahwa offset yang terakhir jadi kita akses yang seperti ini sekarang misalkan kita ingin mengambil atau retrieve beberapa karakter mulai dari karakter yang pertama atau index yang ke 0 atau offset yang ke 0 sampai dengan yang terakhir adalah S huruf S ini maka bisa kita lakukan seperti ini huruf S itu ada di index ke 4 oleh karena itu B nya kita set sama dengan 5 oke jadi tidak perlu kita define di depannya ini seperti apa dimulai dari 0 itu tidak apa-apa oke ini bisa juga berarti seperti ini begitu juga sebaliknya jika kita ingin mengakses mulai dari offset tertentu sampai offset terakhir berarti kita tidak perlu set B nya oke misalkan seperti ini mulai dari offset ke 5 sampai offset terakhir berarti ini kita tidak perlu set B nya oke kita dapatkanlah spasi kemudian algoritma misalkan kita ingin akses sampai satu karakter sebelum karakter terakhir bisa kita lakukan seperti ini karena min 1 itu adalah index atau offset dari karakter terakhir ya ini adalah cara aksesing karakter dalam suatu variable dengan tipe data string dengan menggunakan bantuan offset atau index oke sekarang kita akan coba bagaimana akses setiap karakter yang terdapat pada string dengan menggunakan looping atau iterasi oke di sini kita butuh bantuan jumlah karakter kalau kita bicara tentang jumlah karakter kita bukan bicara tentang offset yang terakhir jadi misalkan tadi kita punya variable data jumlah karakternya bukan 14 tapi 15 hanya saja offset terakhirnya adalah 14 karena offset yang pertama itu dimulai dari 0 oke sehingga ketika kita lakukan perintah land data maka outputnya nanti adalah 15 karena jumlah karakternya adalah 15 pola yang pertama untuk akses string dengan menggunakan iterasi adalah seperti ini ini bisa kita gunakan for bisa kita gunakan while tergantung nanti kebutuhannya ini adalah nama variabelnya kemudian for in range jumlah karakternya jadi kalau kita ingin akses semua karakter maka kita pakai bantuan land nama variable stringnya kemudian akses setiap karakter dengan menggunakan kurung buka siku offsetnya dan kurung tutup siku misalkan jadi ya kita punya data land data maka jumlah karakternya adalah 15 oke misalkan land data kita simpan ke dalam variable 6 kemudian for i in range 6 kita ingin nampilkan saja setiap karakter yang terdapat pada data maka kita bisa lakukan perintah print data yang ke i atau data yang ke i tapi ini saya mau displaykan seperti ini jadi kelihatan offset yang keberapa data yang ke i oke dapat dilihat bahwa offset yang ke 0 adalah k offset yang ke 1 adalah e sampai offset yang ke 14 adalah a oke ini adalah cara yang pertama cara berikutnya adalah dengan menggunakan seperti ini jadi ini tanpa akses setiap offsetnya tapi langsung setiap karakter yang terdapat pada variable string oke setiap karakter saya simpan ke dalam variable ch kalau di sini ingat ini variable bisa dirubah dengan nama variable apapun ch ini bisa kita ganti dengan apapun i ini juga kita bisa ganti dengan apapun boleh kalau kita bicara tentang variable hanya saja nanti penamaan variable harus sesuai dengan ketentuan oke saya coba print lagi for misalkan karakter karakter in data maka kalau tanpa ada in range maka langsung kita akses karakternya jadi tidak perlu karakter yang ke i tapi langsung karakter setiap karakter yang terdapat pada variable data kalau ini tadi untuk akses karakternya kita gunakan nama variable kemudian indexnya atau offsetnya kalau ini tidak perlu karena sudah simpan kita simpan ke dalam variable karakter ini oke bentuknya seperti ini sama ya sama dengan yang di atas kalau ingin kita tampilkan sama persis seperti ini bisa kita tambahkan counter untuk offset nya misalkan 0 kemudian offset oke kemudian jangan lupa di increment offset nya oke sama dengan yang di atas jadinya oke ini adalah contoh akses setiap karakter yang terdapat pada variable string dengan menggunakan looping atau iterasi berikutnya kalau kita bicara tentang string ini sifatnya immutable artinya kalau kita punya datanya adalah kelas algoritma maka kita tidak bisa ganti karakter tertentu menjadi karakter yang lain misalkan huruf K ini saya ganti dengan T maka tidak bisa kita lakukan contohnya seperti ini oke kita lihat print data adalah kelas algoritma kemudian kita lakukan perintah data yang ke 0 yaitu K huruf K kita ganti dengan T maka yang terjadi adalah error karena sifat dari string adalah immutable tidak bisa kita lakukan pergantian dengan menggunakan operator assignment ini operator assignment tapi nanti bisa kita lakukan pergantian dengan menggunakan bantuan metode oke akan saya jelaskan berikut ini kita lihat dulu jadi ada beberapa metode yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah string metode yang sudah disediakan oleh python ada beberapa nanti contohnya akan saya tunjukkan satu per satu untuk tahu metode apa saja nanti bisa lihat di dokumentasi python nya oke misalkan kita punya tadi data untuk akses metode yang terdapat pada string ini bisa kita lakukan dengan cara ketik titik kemudian tab tekan tab disini kita bisa lihat ada berbagai macam metode yang bisa kita gunakan saya ambil yang upper kita lihat metode upper ini akan merubah setiap karakter yang terdapat pada variable data menjadi huruf kapital atau huruf besar seperti ini ya atau bisa juga misalkan kalau kita ingin mencari offset dari karakter m ini berada di offset keberapa bisa kita gunakan perintah find metode find dari karakter m oke find ini berada di offset yang ke 13 berikutnya misalkan kita ingin tadi saya sudah informasikan bahwa untuk merubah suatu karakter di dalam variable dengan tipe data string tidak bisa kita lakukan karena sifat dari tipe data string adalah immutable tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan operator assignment tetapi bisa kita lakukan dengan menggunakan metode yang sudah disediakan oleh string contohnya yaitu metode replace replace yang kita ubah tadi k menjadi misalkan t maka yang berubah datanya berubah jadi telas algoritma bisa kita ubah menjadi telas algoritma oke ini adalah contoh metode yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah variable dengan tipe data string yang sudah kita miliki yang sudah kita definisikan sebelumnya sekarang kita akan coba implementasikan pengaksesan setiap karakter yang terdapat pada string ini untuk problem konversi dari binar ke desimal jika pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengkonversi dari desimal ke binar sekarang kita balik dari binar ke desimal kalau kita bicara tentang dari binar ke desimal bisa kita lihat seperti ini polanya misalkan kita punya binar 1 0 1 maka ini bisa kita ubah ke desimal dengan cara kita baca dari belakang yaitu mulai dari 1 ini 1 ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0 ditambah 0 kalikan 2 pangkat 1 ditambah 0 kalikan 2 pangkat 2 so 1 0 1 ini adalah 5 kalau kita konversikan dengan kalau kita konversikan menjadi binar berikutnya misalkan kalau kita punya binar 1 1 0 maka sama kita baca dari karakter yang terakhir 0 kemudian 1 kemudian 1 kita kalikan mulai dari 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 dan seterusnya kita baca dari sini terlebih dahulu 0 dikalikan 2 pangkat 0 ditambah 1 kalikan 2 pangkat 1 ditambah 1 kalikan 2 pangkat 2 so 1 1 0 itu adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6 kalau kita mau konversikan ke desimal berikutnya misalkan kita punya biner 1 0 0 1 oke maka yang kita lakukan adalah sama kita baca dari belakang terlebih dahulu kita kalikan dari pangkat rendah 2 pangkat 0 1 kalikan 2 pangkat 0 ditambah 0 kalikan 2 pangkat 1 ditambah 0 kalikan 2 pangkat 2 ditambah 1 kalikan 2 pangkat 3 ini adalah 1 ditambah 8 sama dengan 9 jadi 1 0 0 1 ini adalah 9 kalau kita konfesikan menjadi binar menjadi desimal oke oleh karena itu apa yang kita lakukan yang pasti kita harus baca setiap karakter yang terdapat pada string binar ini dan dimulai dari belakang oke kita baca setiap karakter dimulai dari belakang oke yang kita lakukan seperti ini misalkan bin stringnya kita set terlebih dahulu nanti bisa kita inputan dari user oke ya misalkan seperti ini for e in range land dari bin string maka kalau seperti ini kita baca dari depan 1 1 0 yang kita butuhkan adalah kita baca dari belakang 0 1 1 0 1 1 oke oleh karena itu perlu kita modifikasi kita menggunakan perintah for yang pakai awal akhir dan awal akhir dan interval supaya kita bisa mundur ke belakang mulai dari indeks yang terakhir sampai indeks yang paling awal maka intervalnya bukan lagi kita contohkan kalau kita baca seperti biasanya mulai dari indeks yang ke awal indeks yang ke akhir yaitu adalah bukan indeks yang akhir akhir min 1 jadi kalau kita mau baca ini semua berarti line dari str intervalnya adalah 1 oh maaf bin str bin str oke ini tetap kita baca mulai dari indeks yang ke 0 indeks yang ke 1 indeks yang ke 2 kita baca dari ke depan sekarang kita mau baca dari belakang 0 1 1 karena itu sekarang akhirnya saya ini pembacaan awal saya ubah kalau tadinya 0 sekarang kita ubah jadi akhirnya kalau tadi itu adalah panjang karakter kalau sekarang adalah kita set sama dengan 0 kalau kita set sama dengan 0 maka yang terakhir itu adalah indeks ke 1 karena for ini akan berhenti sebelum akhir jadi kalau 0 berarti akhirnya nanti adalah 1 oleh karena itu kita set ini bukan lagi sama dengan 0 tapi sama dengan min 1 tapi saya tunjukkan kalau sama dengan 0 terlebih dahulu karena kita ingin mulai dari indeks terakhir sampai indeks pertama maka intervalnya kita set bukan lagi 1 naik tapi turun yaitu minus 1 diperhatikan di sini yang dibaca adalah 0 dan 1 padahal kita ingin baca 0 1 dan 1 oleh karena itu sekarang kita ubah indeks akhirnya bukan dari 0 terakhir adalah bukan 0 tapi minus 1 so 0 1 1 oke sekarang kita sudah bisa baca setiap karakter yang terdapat pada binary stringnya ini dimulai dari indeks yang terakhir sampai indeks yang pertama berikutnya kita akan kalikan setiap karakter yang sudah kita baca tersebut dengan 2 pangkat 0 kemudian naik 2 pangkat 1 kemudian naik 2 pangkat 2 kalau nanti ada lebih lagi 2 pangkat 3 kalau lebih lagi ada 2 pangkat 4 dan seterusnya maka bisa kita lakukan seperti ini misalkan pangkat dimulai dari 0 jangan lupa ada dijumlahkan di setiap iterasi kita mulai dari 0 juga atau kita sebut hasil hasil sama dengan pin string yang ke i hanya saja ingat pin string yang ke ini bentuknya adalah string atau karakter yang punya tipe data string oleh karena itu kita harus ubah dulu ke dalam integer kalikan 2 pangkat 0 kemudian 2 pangkat 1 2 pangkat 2 di setiap iterasinya so 2 pangkat ini ya oke iterasi pertama pangkatnya adalah 0 kemudian kita harus lakukan increment supaya di iterasi berikutnya dikalikan dengan 2 pangkat 1 kita increment lagi sehingga dikalikan dengan 2 pangkat 2 dan seterusnya gitu ya coba kita lihat kita print oke iterasi yang pertama yang kita baca adalah karakter 0 kemudian pangkatnya itu dimulai dari 0 iterasi kedua karakter yang kita baca adalah 1 ini pangkatnya adalah 1 kemudian iterasi yang ketiga pangkat karakter yang kita baca adalah 1 sedangkan pangkatnya adalah 2 naik 0 1 2 dan seterusnya oke kita lihat hasilnya so binar dari 1 1 0 adalah 6 sekarang kita inputkan saja pin stringnya adalah input masukkan binar misalkan kita inputkan 1 0 0 maka desimalnya adalah 8 misalkan kita masukkan 1 0 1 maka desimalnya adalah 9 misalkan kita masukkan 1 0 1 0 maka desimalnya adalah 10 oke ini adalah contoh implementasi string untuk konversi dari binar ke desimal oke selamat mencoba jika ada pertanyaan silahkan masukkan di komen selamat belajar selamat mencoba selamat mencoba